Sebelumnya gue mau ngasih tau, jadi gue dikirimin sepatu sama JSS Troye dari Hot Sale Shop. Sepatunya 2017 Nike Air Max 97 OGQS. Jadi di website hotsellshop.top ini menjual berbagai macam sepatu, mulai dari Nike Air Jordan, Nike Air Max, Adidas Yeezy, dan lain-lain. Terima kasih buat JSS Troye dari Hot Sale Shop yang sudah mengirimkan sepatu buat gue. Bagi kalian yang berminat sepatu Adidas, Nike, dan lain-lain, kalian bisa cek website hotsellshop.top. Linknya udah gue kasih di description. Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas 10 channel YouTube Indonesia yang akan mencapai 1 juta subscriber di tahun 2018 ini. Siapa saja kan mereka? Sebelumnya semua yang gue omongin di sini cuma perkiraan, kemungkinan kedepannya bakal berubah bisa saja terjadi. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah Deddy Corbusier. Saat gue bikin video ini, subscriber Deddy Corbusier adalah 980 ribu. Peningkatan subscribernya dalam satu bulan ini adalah 115 ribu. Jadi perkiraan paling satu minggu lagi juga sudah mencapai 1 juta subscriber. Deddy Corbusier sebelumnya adalah seorang mentalis terkenal yang kemudian menjadi host di acara talkshow Hitam Putih. Setelah itu Deddy Corbusier aktif di channel YouTube. Alasannya upload video YouTube adalah karena gak semua bisa dia omongin di TV. Sedangkan di YouTube dia lebih bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Mulai dari politik, kasus artis, trending YouTube, dan juga memberikan motivasi yang out of the box. Videonya seringkali menjadi trending di YouTube. Bisa dibilang dari orang tua sampai anak kecil pasti tahu Deddy Corbusier. Kisah kesuksesannya di berbagai bidang menjadi inspirasi semua orang. Berikutnya adalah channel YouTube The Shiny Peanut. Channel ini setipe dengan channel calon sarjana dan YouTube Kress. Saat ini subscribernya sudah mencapai 916 ribu. Dalam sembulan peningkatan subscribernya bisa mencapai 215 ribu. Perkiraan paling satu sampai dua minggu lagi juga sudah mencapai 1 juta subs. The Shiny Peanut membahas hal-hal yang menarik dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari video traveling, edukasi, ekstrim, trending, hingga fakta menarik dan informatif. Selanjutnya adalah Ria SW. Ria SW adalah seorang food travel vlog alias YouTuber yang membahas tentang kuliner sambil traveling ke berbagai tempat. Mulai dari luar kota seperti Bandung dan Semarang, sampai luar negeri seperti Korea, Thailand, dan Singapura. Channel YouTube Ria SW setiap videonya mendapatkan view yang luar biasa karena selalu mencapai angka jutaan view. Bahkan ada video yang hampir mencapai 7 juta view. Ini bukti subscriber Ria SW sangat menyukai menonton vlog kulinernya. Saat ini subscriber Ria SW sudah mencapai 970 ribu. Peningkatan subscribernya dalam satu bulan ini bisa mencapai 73 ribu. Kemungkinan dua minggu lagi Ria SW sudah mencapai 1 juta subscriber. Channel YouTube berikutnya yang akan mencapai 1 juta subscriber adalah Salsabila TV. Saat ini subscribernya sudah mencapai 978 ribu. Peningkatan subscribernya dalam satu bulan ini mencapai 33 ribu. Kemungkinan dua sampai tiga minggu lagi Salsabila akan mencapai 1 juta subscriber. Artis muda cantik berumur 17 tahun ini sudah membintangi beberapa judul film dan belasan sinetron. Dia juga membintangi beberapa FTV dan mengeluarkan beberapa single lagu. Salsal juga aktif mengupload video di channel Youtubenya kebanyakan tentang vlog kesehariannya. Selanjutnya adalah Seedultube. Channel Youtube yang setipe dengan calon sarjana, YouTube Crash, dan The Shiny Peanut. Seedultube saat ini sudah mencapai 925 ribu subscriber dengan peningkatan subscriber dalam sebulan ini mencapai 90 ribu. Kemungkinan tiga minggu lagi Seedultube sudah mencapai 1 juta subscriber. Seedultube banyak membahas video-video yang unik, aneh, dan misterius. Youtuber selanjutnya adalah Dylan Prost. Dylan adalah Youtuber Mobile Legends ketiga yang akan mencapai 1 juta subscriber setelah sebelumnya Jess No Limit dan Afif Yulistian sebagai sesama Youtuber Mobile Legends sudah mencapai angka 1 juta subscriber terlebih dahulu. Di umurnya yang baru 17 tahun, Dylan sudah sukses menjadi Youtuber Mobile Legends. Dylan juga terkenal dengan ciri khasnya yaitu menjadi sultan. Kesuksesan Dylan memang diikuti dengan kepopuleran game Mobile Legends. Awalnya Dylan bermain berbagai macam game, namun game Mobile Legends lah yang mengangkat namanya dan meningkatkan subscribernya secepat ini. Karena itu channel Youtubenya saat ini didominasi oleh video Mobile Legends. Saat ini subscriber Dylan Prost sudah mencapai 747 ribu. Peningkatan subscribernya dalam satu bulan ini mencapai 176 ribu. Kemungkinan dalam satu bulan setengah Dylan Prost akan mencapai subscriber 1 juta. Selanjutnya adalah channel Youtube Siam Kapuk. Channel ini berisi tutorial untuk pengguna smartphone dengan OS Android. Video-videonya berisi tips and trick dan tutorial yang berguna bagi pengguna Android. Channel ini sudah memperoleh subscriber sebesar 763 ribu dengan peningkatan subscriber dalam sebulan ini mencapai angka 160 ribu. Kemungkinan dalam satu bulan setengah channel ini akan mencapai angka 1 juta subscriber. Youtuber berikutnya adalah Youtuber Cilik Bersodara, namanya Livia dan Niala. Livia dan Niala saat ini sudah mencapai 902 ribu subscriber. Peningkatan subscribernya dalam sebulan ini mencapai 50 ribu. Perkiraan dalam waktu 2 bulan, Livia dan Niala sudah mencapai angka 1 juta subscriber. Livia berusia 8 tahun dan Niala berusia 6 tahun. Dua Youtuber Cilik ini sering mereview mainan. Video mereka juga kebanyakan adalah bermain sambil belajar dan memang video tersebut ditujukan untuk anak-anak. Total view channel Livia dan Niala sendiri benar-benar luar biasa. Secara keseluruhan channel ini sudah berhasil mengumpulkan view sebanyak 866 juta. Berikutnya adalah Brian Emanuel yang biasa dikenal dengan nama Rich Chiga. Sekarang udah ganti nama panggung sih jadi Brian. Rapper Indonesia yang terkenal di dunia ini sudah mencapai subscriber 870 ribu. Padahal dia baru upload 12 video saja. Dalam sebulan peningkatan subscribernya mencapai 45 ribu. Perkiraan sekitar 3 bulan kurang channel Youtube Brian akan mencapai 1 juta subscriber. Selanjutnya adalah Youtuber Minecraft yang naik dengan cepat yaitu Frost Diamond. Lumayan salut juga saat Youtuber gaming lain termasuk Youtuber Minecraft sudah mulai pindah haluan ke game paling populer di Indonesia saat ini yaitu Mobile Legends. Frost Diamond masih tetap setia dengan game Minecraft. Subscriber Frost Diamond sudah mencapai 724 ribu. Peningkatan subscribernya dalam sebulan ini bisa mencapai angka 87 ribu. Perkiraan sekitar 4 bulan ke depan seharusnya Frost Diamond sudah mencapai 1 juta subscriber. Selain 10 Youtuber tersebut, Young Lex, Eka Gustiwada, dan Kevin Hendrawan juga kemungkinan akan mencapai angka 1 juta subscriber tahun ini. Young Lex saat ini subscribernya sudah mencapai 754 ribu. Dengan peningkatan subscriber dalam sebulan ini adalah 42 ribu. Diperkirakan dalam waktu 6 bulan Young Lex sudah mencapai angka 1 juta subscriber. Oke mungkin segitu dulu dari gue Youtuber Kepo. Menurut kalian siapa lagi Youtuber Indonesia yang mencapai angka 1 juta subscriber di tahun 2018 ini? Kalian bisa komen di bawah. Like, share, dan subscribe channel gue Youtuber Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.